yo balik lagi di channel gue kali ini gue mau bahas NPC favor jadi disini kan ada beberapa NPC ya nah ini tiap NPC nya itu bisa kayak ngasih reward gitu nih oke untuk yang pertama gue ke Kavra nah disini gue udah 31% ya jadi kalau untuk di Kavra sendiri untuk cara bukanya itu kalian harus teleport 100 kali jadi terserah sih mau kemana aja nah nanti setelah kebuka nanti disini akan ada keluar icon gift ini jadi kalian tinggal klik nah untuk general favor nya jadi kalian bisa ngasih apapun dari gardening ya itu nambahnya satu setengah persen untuk favoritnya lavender market pandang untuk lavender itu kalian bisa beli dari sini nah ini lavender 32,1 nah tadi 32,1 sekitar betul ya 2,5 jadi nanti kalau kalian udah oh lavender harusnya nanti misalkan kalian masih punya lavendernya nanti disininya itu ada kayak logo love gitu jadi yang favoritnya dia nanti ke list di dari list NPC ini juga nah NPC nya nanti dia akan ada nih keluar disini jadi favoritnya itu for link clover lavender lavender terus juga mapet pendant oke jadi nanti setelah kalian mencapai persentase tertentu itu kalian nanti bisa dapetin reward jadi kalau untuk NPC apa Kavra ini untuk 20% nanti akan dapetin Kavra dole headgear fungsinya Kavra dole headgear itu ini gue contohin kalian bisa teleport kemana ya nah ini untuk itemnya yang gue pakai di palanya ya ini ya ini reduce damage demi human bonus damage untuk demi human deathnya juga nambah 5 lumayan sih sebenarnya tapi yang lebih bagus itu fungsinya bisa kayak pintu kemana saja gitu gue contohin ke Geven atau enggak ke dungeon ya kalau ke Geven kan kalian juga bisa dari Kavra ya misalkan ke dungeon piramid 2f jadi kalian tinggal klikin aja langsung kan jadi lebih cepet misalkan kayak buat mvpn atau mini juga enak ini karena dia cooldownnya masih satu jam ya karena baru buat 30% itu dia nggak bisa dipakai tapi kalau sudah 100% itu bisa 10 menit doang delaynya atau cooldownnya jadi gampang misalkan kalian lagi selawan MVP apa kalian bisa tinggal tele lagi ke dungeon yang mana itu untuk NPC cover lanjut NPC yang kedua itu NPC exchange gimana ya oh ini nah ini gue belum kebuka kenapa karena untuk bukanya itu mahal jadi untuk ngebukanya itu kalian harus beli VIP card dan sukses ikut lelang sebanyak tiga kali artinya kalian menangin lelang itu sebanyak tiga kali baru nanti kalian bisa ngebuka icon gift disini untuk gift biasanya itu obsidian obsidian itu kalau nggak salah bisa kalian dapetin ketika mining ya nah ya bisa didapetin ketika kalian mining dapetnya random gitu sih nggak ada tempat khusus coba kita lihat disini ya nggak ada kan jadi kayak random gitu kemudian untuk favoritnya itu amatis dan juga brigand untuk reward yang bisa didapetin untuk 20% itu kalian bisa dapetin avatar frame ya untuk avatar yang bisa didapetin setelah kalian buka dari NPC exchange ini ini spend big money kemudian untuk misses nya juga spend big money ini sidebar nya juga yang ini jadi untuk chat box yang ini dan yang ini itu kalian bisa dapetin 50% sedangkan setelah 100% kalian bisa dapetin kayaknya dua ini aja ya jadi untuk yang di pala sama bajunya oke oke untuk NPC yang ketiga lanjut ya ini dia di COC jadi gimana supaya bisa ngebuka ini kalian tinggal selesaiin aja ah questnya itu ya kan satu hari 10 kali nah nanti setelah selesaiin 10 kali dia akan keluar sini lalu bisa kalian kasih aja ya ya selain 10 kali general favor nya aura flower ini biasanya juga dari ini ya apa gardening itu favor nya itu ancient point atau maple sugar cake ini tadi titik soil ya coba 3,3 iya 1,5% ya ini juga cobain 5 6,3 iya 1,5% nah untuk reward nya itu untuk 20% kalian cuma dapetin exp dari adventure aja ya jadi kayak gini nih exp ini paling namanya ya sama kayak gini sih 20 itu kalo udah 20% kalo 50% nanti kalian dapet diskon 50% dari bareng-bareng yang beli disini yang gak terlalu guna juga sih makanya kasih hadiah yang seadanya aja sih gak usah beli dari exchange untuk 100% nya gua belum tau infonya dapetnya apa oke lanjut npc yang keempat ya npc yang keempat itu ariel ariel gua gak tau sih siapa kayaknya tapi ngeheal sih ketika ada kalian separat nanti dia kayaknya bisa ngeheal gitu gua lupa disini apa di RO sebelah yang dia ngeheal nah untuk unlock si npc ariel ini supaya kalian bisa buka gifnya ini itu itu kalian cuma harus stay diem di sebelahnya sekitarnya dia gitu kurang lebih 5 menitan ya gua juga kurang inget ya soalnya pas gua klik udah keluar sih ikon si gif ini kemudian untuk mineral favornya itu kalian bisa dari item gardening 1,6 ya 1,5% kemudian juga CoC kristal gua kurang tau CoC kristal mungkin kristalnya bisa dibeli dari CoC ya terus favoritnya itu aloe vera light bird light light bat pearl floating shard itu bisa dibeli di market semua sih ini aloe vera light bat ga ada yang jual jadi kalau mau cepat kalian bisa beli aloe vera aja dari market untuk hadiahnya itu saya akan sudah 20% itu cuma exp aja begitu juga untuknya 50% nah untuk yang 100% ini dia bisa ngasih buff tapi sayangnya random ya ga bisa milih buffnya juga macem-macem gunakan physical attack magic attack physical defense haste ini sama aja kayak figure atau rapidly gitu ya cuma tinggal beda terjemahannya aja n attribute ini lumayan sih bisa sampai 50 point kali yang bagus ini sama attack aja hp juga ga terlalu sih ya ini untuk npc selanjutnya flashy ini ada di prontera southgate jadi kalau kalian bingung mau nyari dimana tinggal ketik aja di sini flash tinggal klik nah ini kan ada lokasinya tinggal klik aja nanti langsung ke sini jadi untuk buka cnpc ini gue juga belum kebuka karena untuk unlocknya itu mahal jadi kalian harus beli atau punya item ini set clone music box gue ga tau sih apakah ini bisa oh iya bisa di klik consumable jadi kalian mungkin nanti kalau punya barangnya bisa di use gitu ini dapetnya dari mvp screen ini kalau ga salah deviling ya coba mvp nah iya ini dari deviling kalau ga salah harganya mahal 150 ribuan itu untuk unlocknya kemudian untuk general favornya itu trading bank trading bank mungkin item yang yang beli dari market kali ya atau favoritnya itu doll pendant doll pendant juga beli ini dropnya ini dari kriatura apa ya etek kali ya etek atau dari dungeon sih kalo ga salah ini ya lupa gue tau satu lagi pumpkin head pumpkin pumpkin head yang mana ya ga tau gue paling doll pendant sih kalo mau cepet karena nambahnya 2,5% ya kenapa mahal karena untuk reward 100% nya itu kalian bisa dapetin sama kayak yang tadi apa kostum itu ya kalo ini kostum clone fox kemudian untuk bajunya itu yang mana ya ya ini jadi kalian bisa dapetin untuk matanya kayaknya ga ada ya jadi cuman pala sama baju aja untuk reward 20% dan 50% nya biasa cuman dapet xp aja ya untuk NPC selanjutnya smile assistance ya jadi di perontera perontera south gate juga untuk bukanya ya tinggal ngomong aja sama dia hai nih nanti ngomong yang kedua kalinya kalian udah bisa buka ini kolom gif nya untuk favorit gif nya itu ke vanilla untuk generalnya hasil dari fishing sama gathering coba ya gua juga belum pernah ngasih sih 1,5% fishing ya fishing dapet 3% ya mungkin kalo yang lain bisa 3% juga ya 7,6 ya jadi kalo yang ini mungkin karena murah ya nah ini kalo untuk yang lumayan mahal ini kan bisa dijual itu nambahnya lebih banyak untuk reward yang bisa dilebutin setelah beberapa persen itu cuman xp aja sih 20,50 100% jadi ya ga terlalu berguna sih paling kalo kalian mau ngejar dapetin crystal bisa sih biarinnya cepet ya NPC yang selanjutnya itu ada di Geven ini Inguile ya gua juga belum buka belum unlock gift icon nya belum ada ya karena kalian harus ada serius eyeball ya belum jual kalo gak salah ini sih nah iya jadi kalian kalian harus punya ini sama kayak yang tadi ya usable jadi nanti kalo ada itemnya tinggal klik aja nah untuk dapetinnya ya dari sini cuman pastinya low change ya karena kalo dijual ini mahal juga ini 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 untuk general favor nya itu sama kayak yang tadi trading bank untuk favor nya software atau topas topas tuh ini bisa beli dari sini atau sama dari drop-an random dari mining ini kalau software dia kalo gak salah ada di drop-an juga ya yang jelas ini topas sih misalnya kadang namanya beda-beda ya translate nya itu untuk unlock nya dan juga favorit ini untuk reward nya di 20% bisa dapetin xp 50% xp juga dan di 100% kalian bisa dapetin xp dan juga husky set husky set itu kostum yang ini kayak serigala ya ini kemudian untuk baju nya tuh nih ya kan disini ingrar di luar tadi namanya ingail ya kocak sih kostumnya ya itu untuk NPC apa ingail ya ini untuk NPC yang terakhir sebenarnya masih banyak sih yang lainnya cuma apa yang lainnya itu kayak hadiahnya itu kayak cuman xp ini doang ini untuk makin ini yang kalo yang ini ini ketika kalian udah gif 100% nanti akan dapetin item gitu jadi kalo untuk unlock ini kayaknya dia udah bisa langsung keluar gitu ya kalo gak salah ini keluar itu setelah beberapa lama gitu server TW nya buka gak tau deh nanti di saya apakah langsung ada NPC nya apa enggak untuk general favor nya itu four lift clover four lift clover itu kalian bisa di NPC COC ya dan juga untuk COC material yang lain nah untuk favoritnya itu super card model gorgeous sport card model racing itu yang mana itu ada di sebenarnya bisa dibeli ya nah cuman selama farming sendiri gue belum pernah dapetin ini nah untuk dapetin item gift NPC yang tadi kalian bisa beli dari sini nah ini ini atau ini lumayan ya satunya nama ribu dan nambahnya cuma 2% aja ya kalo kalian mau ngejar word sih ini akan dapetnya itu nanti kalo gak salah skateboard ya ya ketika nanti 20% itu kalian dapetin ini nih kalian dapet ketika 20% kalian bisa dapetin frame avatar frame ini ini kemudian untuk 50% kalian bisa dapetin ini untuk apa frame frame ya eh message ketika di chattingan nah ini untuk tulisannya nih bisa kayak gini dan ketika 100% kalian bisa dapetin ini ini link jing favorability reward ya speednya sih sama-sama 4% cuman lebih keliatan bagus aja oke itu beberapa NPC yang bisa dapetin item ya atau juga kostum kalo untuk yang kostum memang mahal sih modelnya jadi untuk NPC yang lain juga bisa kalian give atau kalian kasih hadiah gitu supaya dapetin apa supaya dapetin reward ini cuman rewardnya ya cuman xp untuk disini aja adventure journeynya oke mungkin itu aja video kali ini kalo ada yang kurang jelas kalian bisa tanyakan di kolom komentar kalo suka video ini bisa kalian like dan juga subscribe sampai ketemu di video selanjutnya thank you